Assalamualaikum Mas, Rony, matrasun Hati-hati Ditunggu naik ke diri Siap Hati-hati mas Hati-hati Hati-hati Oke Rono raro dalara Hati-hati mas Matrasun Matrasun Kau dulur-dulur pati Hati-hati kudus Semoga kebersamaan itu Bisa terulang kembali Karena terlalu malam Makom sunan kudus Telah ditutup Tapi tak mengapa Untuk mengubati kekecewaanku malam hari ini Aku bersama teman-teman kota karetek kudus Menikmati malam bersama Yaitu mencoba Kulir rekas kudus Yaitu segojang kre Kasih sunan kudus Makanannya wali Sinan kudus ini jendengnya aslinya siapa mas Mas Kalau tidak Sebelah ini Hei Oh raro Aslinya sinan kudus ini apa raro Sapi 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 Daging sapi gak boleh Daging sapi gak boleh Ini daging Tidak Ayam Ayam Loh 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 Masih apa Warungnya Daging sapi Ganti 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 kecel dengan.. nah, dia nganceng kan gitu bodol hih? nah, berkenan bodol 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 gak ambil mantap mantap mon mantap sama iniitu keletan seperti telur ini beli aku cain tuh jajah nah mana enggak estak ya lu bro mampu sukun matur sukun sukun jangkrik jendengnya kita jangkrik tenang jangkrik ini apa ini daging kebu merkeningnya sapi setelah bermalam di rumah mas Anas pagi ini aku diantar menuju ke makam untuk kembali bersiarah karena semalam belum puas Alhamdulillah di ini aku kan trennya sejam selama lebih mas ya ini tutup tapi jadinya jasa ini 2-4 jam mas tiba-tiba tutup akhirnya gak bisa melepung Alhamdulillah isu ini masih bisa melepung di teremasan pemilik nama asli Jafar Sodek yang biasa disebut dengan sebutan Sunan Kudus dimakamkan bersebelahan dengan Masjid Agung Kudus masjid yang memiliki menara menyerupai bangunan candi Hindu yang sampai sekarang masih dilestarikan keelokannya masyarakat sekitar juga masih menghormati adat Hindu terlihat dari mengkonsumsi sapi yang tidak diperbolehkan disini diganti dengan mengkonsumsi daging kerbau dan sebagainya apa yang terlintas di benakmu ketika mendengar Kota Kudus Kota Kreteknya atau Sunan Kudusnya tapi bagi kami para penikmat CB ataupun Honda klasik lainnya mengenal Kudus sebagai Kota Tengki karena kebanyakan Tengki Repro atau Tengki imitasi yang beredar di masyarakat klasik adalah berasal dari Kota Kudus pagi ini aku diantar teman-teman Kudus untuk menuju air tiga rasa perjenur yang sedikit agak jauh satu jam perjalanan dari Kota Kudus selamat menikmati selamat menikmati masing-masing jadi yang ingin merasa ini untuk niatmu rasanya pengen apa? rasa yang dulu berada rasa yang ingin memiliki yang penting niatnya yang bagus apa rasa sayang tapi tak pernah dianggap betul 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 cek apa ini 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 itu rasanya apa itu pengen rasa apa? ini cendol pitong oj itu gampang dimana? itu 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 kata Bungu jangan lah ya di sini ya saya mau sudah gembira ya maaf sudah gara wajib yang enak Tidak nggak enak Dek mau silakan eko saja Saya terlihat Rene yang sedang mencari Sunan Muriah yang rugi Ujian Alhamdulillah akhirnya benar-benar tahu dan merasakan sendiri air yang katanya ada tiga rasanya. Ternyata memang benar setiap kamu merasakan satu rasa maka kamu akan merasakan rasa yang lainnya dari rasa-rasa yang rasa-rasa-rasa. Setelah itu kita langsung pulang turun menuju kembali ke rumah Mas Anas. Sebelum kembali ke rumah kita mencoba yang namanya getok goreng. Setelah beristirahat, makan, dan sholat di rumah Mas Anas, sorenya aku diantar oleh Mas Ulin, Mas Anas, jangkung, dan kawan-kawan sampai dengan perbatasan antara kudus dan dema. Inilah yang paling aku benci dari sebuah pertemuan yaitu perpisahan. Semoga dengan perpisahan ini kita dapat dipertemukan kembali. Terima kasih dulur-dulur kudus yang telah menyempatkan waktu dan keceriaannya untuk menyambutku di kudus. Oke, hati-hati, Mas. Matersuun, lihat pinggirnya ya. Ya. Hati-hati, Mas. Matersuun, Mas. Oke. Siap. Hati-hati, loh. Kelepasan. Itu sih ruwamnya. Setelah berpisah dari dulur-dulur kudus, sekarang dijemput oleh Mas Codet untuk sekedar mampir ngopi dan istirahat. Malamnya, seakan demak menyambutku dengan gembira, meneteskan hujan yang basah dan rintik-rintik. Malam itu aku diantar oleh Pak Tomo dan Mas Codet berziarah ke makam Sunan Kalijaga di Demak. Metode dakwah Sunan Kalijaga yang sangat terkenal adalah dengan menggunakan wayang kulit dan mengembangkan budaya Jawa. Seperti, tembang lir-iler adalah salah satu ciptaan beliau kala itu. Terima kasih. ini aku anget-anget ini pulih deh bisa enak kan udah yang mau marik jarang yang sunan kali jogol nangkap nek ronde ronde kayak suasananya pas pengetan ronde tapi aku tau nangkau ini mau main air tau gede-gede gede 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 disambil masak-masak masak-masak ronde apa ronde katilengung rasapinak ragu iya ronde tinduin2 mbak iya mbak ini barikinak masjid akhirnya iya gulip no jodong ini ya mbak ah gulip no jodong ini tenanan pura kui close lo close aku tak gulinak asli Masjid Agung Demak adalah masjid tertua di Indonesia Dengan arsitektur yang penuh makna Malam ini aku tidur di masjid ini Untuk sekedar istirahat sampai besok pagi Yang ingin mendengarkan lantunan azan Dengan nada langgam jawa Dan berikut ini adalah Cuplikan dari azan di masjid Demak Setelah selesai menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah bersama mas Jodet Akhirnya aku berpisah dengan mas Jodet dan melanjutkan perjalanan Menuju ke Jirebon Perjalanan kali ini adalah perjalanan terjauh Sepanjang perjalananku Ke Wali Songo Melewati berbagai kota besar Seperti Semarang, Tegal, Perbes dan sebagainya Terima kasih telah menyaksikan video-videoku sebelumnya Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Apabila ada kata yang kurang berkenan Mohon maaf yang sebesar-besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh